PAUCI KESAYANGAN IBU Mona, kesini dok. Ayo kita minum teh sama-sama. Ibu juga siapin kue kesukaanmu lho. Wow, kayaknya kuenya enak, Bu. Ini kan kesukaan Mona cantik. Terima kasih, Bu. Kenapa sih Ibu selalu pakai PAUCI itu? Dari dulu nggak pernah diganti padahal Ibu punya PAUCI yang lain. PAUCI ini memang sudah tua dan terbuat dari tanah liat. Itu kelebihannya. Setiap teh yang dituang dari PAUCI itu rasanya lebih nikmat. Iya sih, rasanya lebih manius. Itu sebabnya Ibu sayang dengan PAUCI itu. Dulu waktu Ibu masih kecil, Nenek juga suka membuat teh dengan PAUCI ini. Benarkah? Iya, tentu saja. Ibu suka teh buatan Nenek. Kami selalu mengobrol setiap kami menikmati kebersamaan. Nah, jadi bagaimana sekolahmu tadi? Kami belajar menari, Bu. Oh ya? Ibu mau lihat? Tentu saja. Satu, dua, tiga, tangan ke depan, berputar ke kanan, kaki melangkah ke samping, lalu binggu di goyang dan melompat. Wow, hebat. Tapi belum selesai, Bu. Besok dilanjutkan lagi di sekolah. Baru sampai begitu gerakannya. Kata Bu Guru, besok narinya pakai pita. Pasti cantik. Nggak apa. Besok lanjutin lagi. Ayo, diminum tehnya. Wah, enak, Po. Kamu ini ada-ada saja. Bu, pitaku di mana ya? Aku mau latihan nari. Tadi ibu simpan di atas lemari. Ini pitanya. Makasih, Bu. Ya sudah, ibu masak dulu ya. Iya, Bu. Aduh, gimana nih? Suara apa itu, Mon? Pus, ayo ke sini. Nanti Diva buatin kalung dari tanaman ini. Memang bisa? Bisa lah. Tadam. Bagaimana? Bagus, kan? Sini aku pakai takus sekali. Ada yang kurang nih. Kamu kan pengen jadi raja kucing, jadi perlu mahkota. Ayo kita ambil daun-daun kering, Pus. Ayo. Daun-daun ini akan aku rangkai menjadi mahkota. Nah, lihat. Jadi deh. Wow, mirip mahkota beneran. Sini aku pakaiin. Wah, mirip dengan raja kucing sekarang. Tinggal cari tongkat kebesaran. Kepada tuan raja kucing yang terhormat, raja pupus, kami persembahkan tongkat sakti. Terima kasih, putri Diva. Dengan tongkat ini, aku sebagai raja kucing mengangkatmu sebagai putri kerajaan. Terima kasih, yang mulia. Wah, ektingmu bagus sekali, Diva. Kamu terharu ya sampai menangis begitu. Memangnya siapa yang menangis, Pus? Loh, tadi aku dengar suara orang menangis. Coba dengerin deh. Eh, siapa yang menangis ya? Ayo kita cari. Sepertinya dari arah sana. Mona, kok menangis? Ini nangkari Tommy ya, man. Ih, pupus, aku tahu deh. Mona, kamu kenapa? Aku takut, sadangku mencahin poci kesayangan ibu. Gak segancang, aku takut pulang. Kok takut pulang? Ibu pasti marah, itu poci kesayangan ibuku. Mona, aku juga pernah membuat kesalahan. Dulu aku pernah mencahin vas bunga ibuku. Dan aku juga takut pulang. Tapi akhirnya aku mengaku kesalahanku. Ya, ibu memang marah sih. Tapi setelah itu tidak lagi. Tapi ibuku sangat sayang sama poci itu. Dia selalu merawatnya dengan baik. Katanya poci itu bisa bikin tehnya makin enak. Lalu kalau tak ada poci itu, maka tehnya tidak nikmat lagi dong. Ibu pasti gak bikin teh lagi. Gak ada kue lagi. Aduh, ujung-ujungnya masalah kue sih. Meskipun ibu kita sayang terhadap sesuatu, tapi mereka lebih sayang sama kita. Ibumu nanti akan lebih sedih kalau kamu gak pulang. Gak hanya sedih tapi bingung. Lalu aku mesti gimana dong? Pulanglah Mon, gak apa-apa. Baiklah, aku pulang. Nah gitu dong. Kita harus berani mengakui kesalahan kita dan minta maaf. Terima kasih Diva, pupus. Eh, Mona sudah pulang ya. Sana mandi dulu. Nanti kemari lagi. Ada ubi goreng? Iya, bu. Bu? Iya. Ada apa, Mon? Ah, gak jadi ah. Ada apa, saya? Ibu gak marah kok. Memangnya ibu akan marah karena apa? Gak apa-apa. Apa kamu ada PR, Mona? Gak ada, bu. Ya sudah, kalau begitu. Rasanya kok gak enak ya? Duh, gimana nih? Bu, maafin Mona ya. Ada apa, toh Mon? Kok nangis begitu? Mona pecahin poci itu. Waktu Mona latihan menari, Mona tidak sengaja menyenggolnya. Ya sudah, berhentilah menangis. Ibu tidak marah. Karena Mona sudah mengakui kesalahan Mona, maka ibu gak marah sama Mona. Terima kasih, bu. Betul kan ibumu memaafkan? Iya, Tifa. Jadi lega sekarang. Kalau gue berbuat kesalahan, gue pasti langsung mengakuinya. Gue kan bukan pengecut. Masa sih? Iyalah. Kemarin kok kamu gak segera bilang sama bu guru kalau kamu yang merusakkan tempat pensilnya Feby? Huh, bu tuh. Itu kan. Aduh, itu kan pot bunganya Om Ucok. Kabur. Hei Tom, jangan kabur. Tanggung jawab dong. Gitu kok bukan pengecut? Nah lo Tommy. Ayo tanggung jawab Tommy. Lupa. iya deh. Om Ucok marah gak ya? Tommy berani ya. Hebat. Gak ada Bruno. Kabur. Kabur. tidak tuh tinggal. Hebat. TikTok. Terima kasih telah menonton Merahku itu selalu bermain di halaman rumah kita Dadah kupu-kupu merahku, besok pagi main kesinyal lagi ya Hah, kupu-kupu Feby kurang besar Yarin, yang penting Beta suka kupu-kupu ungu ini Ayah gua pernah menangkap kupu-kupu gajah, besar banget Aku suka kupu-kupu, tapi aku gak berani pegang Ih, geli tau Ih, tidak apa-apa Mona, kupu-kupu kan lucu Eh Diva, kupu-kupumu mana? Kupu-kupuku sudah aku lepas Feb Loh, kok dilepas sih? Kan sayang, aduh Diva Aku kasihan sama kupu-kupu merahku Feb Dia sedih gak bisa terbang bebas dan bermain bersama dengan teman-temannya Makanya aku lepas Diva bener Feb, lepasin aja Kasian tau digurung di toples Iya, seperti kupu-kupu gajah gua itu Dia mati karena gua kurung di toples Jadinya mati Itu namanya istana kue, Bert Dasar mana pikirannya kue yang lulu Ia pun, aku jadi lapar nih Aku sudah cantik Aku juga Ayo, Mona Semoga rencana kita berhasil ya, Mona Iya Diva, pasti mantap Lihat Hai Tommy Hai Tupu Febby ada Tante? Ada, ayo masuk Febby, ada Mona dan Diva nih Beta males main, Mak Ayo buka pintunya, mereka punya kejutan buat kamu Hai Febby Menge Tadi Terima kasih.